Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Baru dibeli 2 bulan, sebuah mobil dicuri komplotan pencuri di sebuah perumahan di Cirebon. Sejumlah pucuk senjata api dan puluhan amunisi ditemukan di rumah mantan anggota TNI, lalu diserahkan kepada pihak TNI. Dua remaja yang masih duduk di bangku SMK di kota Tasikmalaya dinikahi seorang perjaka secara bersamaan. Dua gadis yang masih duduk di bangku SMK dinikahi secara bersamaan oleh seorang perjaka di kota Tasikmalaya. Apakah kedua gadis ini menjalani poligami? Berikut liputannya untuk Anda. Dua gadis ini dinikahi seorang perjaka. Keduanya masih duduk di bangku sebuah SMK di kota Tasikmalaya. Keduanya menunjukkan buku nikah usaha mengucapkan akad nikah di depan penghulu. Proses pernikahan layaknya seperti pernikahan pada umumnya. Pernikahan dua gadis ini secara bersamaan sontak mengejutkan warga kota Tasikmalaya. Usut punya usut ternyata pernikahan ini bukan betulan. Ini hanya bagian dari pembelajaran di sekolah SMK Duta Pratama Indonesia di Mangkubumi, kota Tasikmalaya. Pihak sekolah membenarkan hal ini dan semuanya hasil kreativitas para siswa. Ini cuma praktek sama, cuma kolaborasi sama kelas termasih sama perawat itu. Bukan dari agama doang sih, dari seni, budaya juga ada. Kan acara-acara itunya kan, seperti seninya ada. Berarti rusulnya lagi madu kemarin itu ya, waktu nikah. Terpaksa dimadu, ikhlas. Kalau di hidupan kenyataan kan, enggak ikhlas. Dimulai namanya pernikahan, jadi mulai buat undangannya, kemudian desain undangannya, kemudian desain sampai keprasmanan, kemudian juga desain untuk pelaksanaan akadnya, posesi akad nikahnya. Itu semuanya pure anak-anak semuanya, karena mereka sudah dipelajari di pembelajaran itu. Meski demikian, praktik pembelajaran seperti ini menunjukkan kejamanan dari pihak Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Kota Tasiumalaya. KPI mengecam pihak sekolah, karena pembelajaran seperti ini tidak seharusnya dilakukan. Menisalkan peristiwa ini, kenapa menisalkan seharusnya bahwa segala sesuatu yang terkait dengan pendidikan, harapan kami adalah konten-konten itu yang berdekati. Tidak lantas kemudian kita kreatif, tetapi tidak berdekati. Nah terus yang selanjutnya bahwa harapan kami juga bahwa sejauhnya bahwa ibu dan pekerjaan setempat bisa mengerahkan tentang konten-konten yang baik. KPI mengimbau pihak sekolah untuk melahirkan kreativitas iswa yang lebih edukatif dan inspiratif. Eko setiap dimelaporkan dari Kota Tasikmalaya. Pemerintah Kota Tasikmalaya bersama Kementerian Agama mengukur ulang ketetapan arah kiblat. Kalibrasi arah kiblat dilaksanakan di kantor wali kota, musola hingga ke rumah warga yang membutuhkan. Pemerintah Kota Tasikmalaya bekerjasama dengan Kementerian Agama kalibrasi ulang arah kiblat sesuai dengan permintaan ulama. Pengurukan arah kiblat dimulai dari kantor wali kota, dilanjutkan ke tempat-tempat umum seperti musola kecil yang ada di Pelosok Kampung. Bahkan kalibrasi arah kiblat juga bisa dilakukan di rumah-rumah warga jika mereka membutuhkan. Saat ruang wali kota diukur ternyata didapat di arah kiblat yang berbeda. Selama ini wali kota Tasikmalaya cekam menentukan arah kiblat berdasarkan lalurinya tanpa ada pengukuran secara tepat. Kalau selama ini kan dia berdasarkan usulan ya. Yang ada usulan, kemenang turun. Nah sekarang kita coba yang proaktif. Proaktif. Oke. Oke. Jadi dulu berdasarkan apa ini Pak? Berdasarkan kebiasaan. Kebiasaan. Kebiasaannya ke sini Pak katanya. Sudah kita ikutin kan? Iya. Ternyata kebiasaan saja tidak cukup. Dengan adanya pengukuran arah kiblat secara tepat, umat muslim di kota Tasikmalaya dapat beribadah dengan lebih baik lagi. Eko Setiabudi melaporkan dari kota Tasikmalaya. Puluhan sepeda motor yang menggunakan kenalpot bising di kota Banjar ditindak oleh polisi. Pemilik kendaraan tersebut dipaksa mencopot kenalpotnya kemudian dihancurkan sebagai bentuk efek cerah. Kendaraan yang menggunakan kenalpot bising saat ini menjadi perhatian saat lantas kepolisian resor kota Banjar karena dianggap mengganggu kenyamanan. Mereka pun menggelar razia dan berhasil menangkap puluhan kendaraan yang menggunakan kenalpot tersebut. Kendaraan yang terjaring dibawa ke Mako Pores kota Banjar. Pemilik kendaraan yang menggunakan kenalpot bising diminta untuk melepas kenalpotnya dan diganti menggunakan kenalpot standar pabrik. Usai terlepas dari kendaraan, kenalpot bising lalu dihancurkan sehingga tidak dapat digunakan kembali. Kegiatan untuk kegiatan rutin sehari-hari dan untuk mengelisi masalah kenalpot belon, mengantisipasi kenalpot belon dan ada perlindakan. Selain itu di Jumat, Jumat, ada masyarakat keluar kesal masalah kenalpot belon tersebut. Razia akan terus dilakukan untuk memberikan rasa nyaman kepada masyarakat. Eko Setiabudi melaporkan dari Kota Banjar.